Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Berdasarkan sumber-sumber yang terbatas Purpoca Roko Pernah berpendapat Bahwa Silentra itu Berasal dari Indonesia asli Nah, pendapat itu dinyatakan Karena Keluarga Silentra itu Menggunakan bahasa Melayu Kuna Meskipun pada waktu itu Terutama dalam hal Pemakaian gelar Jadi pemakaian gelarnya itu sama dengan Dabuta yang Nah, sehingga Purpoca Roko mengatakan Bahwa Silentra itu berasal Dari Indonesia asli Dan kemudian Selanjutnya dia mengatakan Bahwa Silentra Adalah satu-satunya Satu-satunya Dinasti yang berkuasa Di Jawa Tengah Sejak kabat ke-8 sampai kabat ke-10 Nah, pendapat Purpoca Roko ini Sebenarnya Dilandasi oleh sumber yang masih terbatas Itu berdasarkan Berdasarkan sumber-sumber yang menyebutkan ya misalnya carita perayangan Kemudian pada waktu itu belum ditemukan prasasti Sojomerto Sojomerto Ya, jadi Kemungkinan sudah ada prasasti kalasan Kemudian ada prasasti ligur B Ligur A ya, sudah dibaca, sudah ditemukan Nah, Purpoca Roko sebenarnya Pendapatnya masih lemah ya Karena Tadi Sumber yang Menyokong Mengenai Sairendra Itu memang sangat sedikit Nah, Purpoca Roko kemudian melakukan kekeliruan Dengan menafsirkan Bahwa Kepindahan Rake Panangkaran Dari agama Siwa Menuju agama Buddha Itu disamakan dengan Kisah yang disebutkan Di dalam Carita perayangan Yang menyatakan Bahwa Sanjaya Menyarankan Kepada Anaknya Yang bernama Rahyang Tamperan Atau disebut juga Rake Panaraban Untuk berpindah agama Dari agama Yang dipeluk oleh Sanjaya Yaitu Agama Hindu Hadiran Siraistis Nah Purpoca Roko Menganggap Bahwa Nama Panaraban Ini Di dalam Carita Parayangan Adalah Merupakan Sebutan Yang Keliru Dari Rake Panangkaran Nah Sehingga Sehingga Sebenarnya Dia mengatakan Rake Panangkaran Yang sama Dengan Rake Panaraban Jadi Dia menyamakan Rake Panaraban Sama Dengan Rake Panangkaran Nah Tetapi Ternyata Setelah Prasasti Wanwa Tengah Tiga Kita Ditemukan Pada tahun 1984 Pendapat Purpoca Roko Menjadi Lemah Karena Disini Dikatakan Ada Raja Mataram Yang Berkuasa Di Medang Ripoh Pitu Ada Rake Panangkaran Yang Kemudian Dikatikan Oleh Rake Panaraban Dan Kemudian Kita Bisa Menyatakan Bahwa Sebenarnya Rake Panangkaran Dan Rake Panaraban Itu Adalah Dua Orang Atau Dua Tokoh Raja Di Medang Ripoh Pitu Adalah Orang Yang Berbeda Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh